Intro Halo 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 teman teman youtube ketemu lagi di channel youtube Arifadila dan masih di konten keliling showroom kali ini saya masih di kawasan Bandung dan mampir lagi ke salah satu showroom yang mobilnya buat saya menarik-menarik mobilnya ada apa aja harganya berapa nanti kita akan cek langsung buat kalian yang baru aja nonton channel youtube Arifadila jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih komentar positif agar channel ini semakin berkembang dan kalau kalian yang punya showroom ingin direview juga seperti mobil second silahkan DM ke Instagram Arifadila kita seneng-seneng di showroom kalian kita buat showroom kalian semakin terkenal kita ngobrol langsung saja sama pengelola dari mobil second Bandung ada mas siapa nih mas? hadian mas hadian ya mas ya? sehat ya mas ya? alhamdulillah sehat alhamdulillah ya mas nah mas, boleh kasih tau gak sih mas ke penonton saya ini mobil second Bandung ini alamatnya dimana mas? oke, mobil second ini berada di jalan Sriwijaya nomor 29 Bandung daerah BKR daerah BKR ya? ini kalau orang mau kesini tulis mobil second aja udah pasti ketemu atau gimana? udah pasti ketemu di google map ya? iya mobil second aja udah pasti ketemu ya? pasti ketemu, langsung patokannya apa sih mas? kurang lebih yang daerah familiar disini mas? paling gini aja kalau misalnya kalian dari daerah Garut atau timur itu kalian bisa masuk lewat buah batu kemudian lewat jalan BKR belok kiri langsung Sriwijaya kalau kalian dari Jakarta kalian bisa lewat Soekarno-Hatta terus ada nanti jalan Sriwijaya belok kiri oh belok kiri ya? tinggal ikutin itu aja ya mas? tinggal ikutin aja nah mas, kalau misalnya orang nih penasaran sama update-an mengenai mobil yang ada di mobil second itu ada media sosialnya gak sih mas? ada apa tuh namanya itu mas? kalian bisa cek langsung Instagram kita at mobil second Bandung atau kalian juga bisa cek Youtube kita oh ada Youtube-nya juga ya? ada tentu mobil second Bandung ya? iya nah nanti nomor teleponnya nih mas seandainya orang yang lihat review kita hari ini terus mau beli hubunginya kemana tuh mas? kalian bisa cek aja IG kita kemudian klik link di IG kita itu ada nomor oh di bio-nya ya? ada di bio-nya di bio-nya itu ada nomor teleponnya ya? nah kalau kalian yang nanti ke skip nanti mengenai profil Instagram-nya terus link Youtubenya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya mas ya? oke nanti tinggal di klik aja langsung direct ke mobil second Bandung ya mas ya? nah mas boleh kasih tau gak sih mas bukanya dari jam berapa dan hari apa aja mas? oke mobil second itu buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore jam 8 sampai jam 5 sore oh hari Minggu berarti libur ya? hari Minggu kita libur tapi kalau misalnya orang ada janjian atau apa? bisa fleksibel ya? fleksibel banget fleksibel tapi secara operasional sebenarnya tutup ya? iya cuma kalau ada yang mau janjian fleksibel ya? bisa lah boleh kasih tau gak mas? ke kita nih mas gambaran mainnya mobil di mobil second ini apa sih mas? oke jadi kalau di kita itu kebanyakan kita jual mobil premium kemudian mobil Eropa oke tapi bukan berarti mobil Jepang gak ada oh tetap ada ya? tetap ada tetap ada ini selain jual beli tukar tambah atau gimana nih mas disini mas? sebenarnya kita juga bisa nerima titip jual ya? titip jual? titip jual oh jadi kalau misalnya orang-orang yang mau jual titip jual disini ya? iya bisa juga nanti tinggal hitung-hitungan ya? ya tinggal hitung-hitungan aja tukar tambah udah pasti bisa ya? pasti bisa banget siap beli apalagi ya? apalagi siap nah ini kita bikin videonya sekitar tanggal 22 ya mas ya? iya sekarang 22 Agustus nah nanti kita akan lihat stok update-an yang ada di mobil second Bandung tapi mobilnya masih ada atau enggak yang lihat video ini setelah dari tanggal 22 silahkan Whatsapp atau DM ke Instagram mobil second nah sekarang kita mau cek kondisi stok yang ada di mobil second Bandung itu dibantu sama siapa tuh mas? nanti kita ketemu sama mas Sandy disini mas Sandy ya? siap kita akan coba cek mobil second yang ada di mobil second Bandung mobil second cek mobil second gitu ya? iya kita akan dibantu sama mas Sandy selamat menonton dan enjoy nah sekarang kita akan bahas mobil pertama yang ada di mobil second Bandung ini ada bro Sandi ini marketingnya ya bro ya? betul marketingnya ya? nah kita cek mobil yang pertama ini ada VW apa nih bro? ini VW Tiguan tahun 2018 oke speknya seperti gimana nih bro? ini VW yang 1,4 Tisai oke ya dia masih yang CBU oke CBU-nya CBU buatan India ya oke tapi dia masih yang 2 baris oke kalau yang sekarang itu kan yang 3 baris oke gitu ya dan ini kilometernya cukup rendah berapa tuh bro? dia masih di 15.000 km 15.000 km tahun 2018? tahun 2018 kondisi cukup mulus oke semua keelektrikan berfungsi normal oke tidak ada masalah ini warna apa ya kalau di SDN gak bro? ini warnanya abu sih warna abu? abu ya luar dalam ada modifikasi gak bro? enggak ini masih standaran pabriknya masih standaran pabrik? masih bawaan pabriknya service record atau gimana? ada dari VW-nya langsung dari VW-nya langsung ya nah kalau kayak gini buka harganya berapa nih bro? ini kita harga di 500 jutaan 500 jutaan ya untuk plat untuk plat ini wilayah mana nih bro? ini plat wilayah Bandung wilayah Bandung ya? Bandungnya kota sih ini Bandungnya Bandung kota ya? Bandung kota ya berarti ini jual kalau misalnya jual kondisi pajak terima hidup atau gimana bro? ini kebetulan mobil yang ada disini pajaknya hidup jadi dijual dengan seperti ini hidup ya? iya estimasi pajak berapa yang kayak beginian nih bro? kalau ini sih kurang lebih kemarin di 8 jutaan ya? 8 jutaan ya? harganya sekitar 500 jutaan itu masih bisa nego ya bro? masih bisa kalau nego tinggal datang kesini aja atau kontak-kontak aja siap, nah kalau buat kalian yang nonton nego serius datang langsung ke mobil second Bandung alamatnya nanti saya tulis di deskripsi ya ketemunya sama bro Sandi yang ngerti speknya ya bro ya kita lanjut lagi nih bro ke mobil yang selanjutnya nah ini disebelahnya ini mobil-mobil yang jarang ada nih bro di setiap showroom ini ada Audi apa nih bro? ini Audi Key 5 4 CC-nya 2000 dia turbo juga oke ini tahun 2012 ini tahun 2012 ya? dengan kondisi KM kilometernya ini masih rendah juga nggak terlalu tinggi dia di 65 ribu 65 ribu ya? tapi miles ya? miles ya? miles kalau di kilometer ya kemungkinan di 90 ribuan ya? 90 ribuan ya? itu selisihnya ya kurang lebih ya? ini buka harganya berapa nih bro? ini di harga di 300 jutaan 300 jutaan? 300 jutaan nama perorangan tapi ya? nama perorangan ini nama perorangan platnya wilayah mana nih bro? kita intip dikit oh Bandung juga ya bro? ini Bandung juga ini kota juga Bandung kota juga ya? pajak pasti hidup ya? pajak ini panjang panjang ya? panjang ya buka harganya berapa bro? 300 jutaan 300 jutaan ya? ya betul masih bisa nego ya? masih bisa nego warna silver warna silver mobil ori atau gimana? ori ini standaran full ori? full ori luar dalam berarti ya? ya semua luar dalam kita lanjut lagi nih bro ke mobil yang selanjutnya nah sebelah sini ada VW lagi nih bro ini VW apa nih bro? warna hitam nih bro ini VW Golf GTI yang 2.0 ya 2000 cc oke kemudian dia udah ada ini sih ada modifikasi di chip up stake 1 dia oke jadi performasi mobilnya tenaganya jauh lebih keluar lagi gitu oh jadi horsepowernya naik juga ya? iya horsepowernya naik juga ini udah gak standar sih kalau itunya udah gak standar ya? tahun berapa sih bro? ini tahun 2007 2007? 2007 2007 tangan pertama atau gimana nih? tangan pertama juga tangan pertama? iya betul kilometer saat jual? ini kilometer kilometer di 80 ribu 80 ribu? iya kilometer di 80 ribu nah paling menarik buka harganya berapa nih bro? karena ini mobil anak muda banget kan? iya ini cocok lah untuk anak muda yang doyan kebut-kebutan ini cocok banget doyan kebut-kebutan doyan kopdar ya bro? bener ini buka harga berapa nih bro? harga di 200 jutaan aja 200 jutaan? iya masih bisa nego ya? masih bisa tahun 2007? tahun 2007 cuman udah ada beberapa modifikasi ya? iya betul sama dia si egg house nya juga udah diganti kan dia dengan yang racing gitu oh gitu? iya oh berarti banyak banget yang udah dimodifikasi ya? iya betul nah nanti kalau kalian yang tertarik mau cek langsung bisa dateng ke mobil second bandung ini boleh test drive gak sih bro? boleh kalau harga cocok harga cocok ya? oh berarti harga yang mendekati cocok test drive ya kan? betul boleh bawa mekanik sendiri? boleh bawa mau bawa cek ke bengkel resmi juga silahkan gak ada masalah ya? gak ada masalah ditanggung sama customer tapi ya? betul siap kita lanjut lagi nih bro ke mobil yang sebelahnya nah ini ada VW nih bro ini warnanya asli atau gak nih bro? ini di Wrapping oh di Wrapping ya? warna aslinya biru metallic warna aslinya biru metallic? biru metallic ini Wrapping warna grey tahun berapa nih bro? ini yang tahun 2011 VW-nya tipe berapa nih? 1,4 TSI golf juga golf juga ya? iya ini yang 1,4 TSI-nya oke ini juga sama udah dimodifikasi juga luar dalam atau gimana? eee ya chip up steknya udah ini udah stek 2 jauh lebih kencang dari yang 2007 tadi oke ini tahun? 2011 oh secara tahun juga lebih muda ya? iya gitu secara tahun lebih muda kilometer saat jual berapa nih bro? ini 97 ribu kilometernya kilometernya 90 97 ribu 97 ribu boleh tau gak nih bro? ini platnya wilayah mana bro? ini platnya Bandung kota juga Bandung ya? iya pajaknya bulan 6 sampai tahun depan? iya betul oh tahun depan sekarang ganti kaleng ya? iya karena kondisinya pilih nomor nomornya bisa dipakai langsung terus lagi tapi harus bayar lagi ya bro? betul harus bayar lagi nah ini kayak gini nih buka harganya berapa nih bro? kalau ini harganya ini masih diumpetin masih diumpetin ya? iya kalau ada yang minat ini bisa kontak-kontak aja kontak langsung ya? ya PM lah oh siap nah karena mobilnya ini agak spesial jadi kalau kalian yang tertarik bisa langsung DM ke Instagram dari Mobil Second atau telepon langsung ya bro ya? betul link nomor teleponnya linknya ada di bio ya bro ya? iya kita lanjut lagi nih bro ke mobil nah ini SUV nih bro ini Fortuner tahun 2014 mungkin ya bro? 2014 betul yang GTRD VNT ya? ini yang diesel ini berarti varian tertinggi ya? varian tertinggi betul varian tertinggi cuman kayaknya dalam udah dipakein jok kulit ya? ya joknya udah dilapis kulit bagian dalamnya di luar? ada modifikasi gak? di luar enggak di luar masih bawaan standar masih bawaan standar ya? masih bawaan standar ini khasnya nih ya? ya ini ciri khas VNT-nya ya disini ya? betul nah ini kilometer saat jual berapa nih bro? ini kilometer di 40 ribu 40 ribu? 40 ribu kilometer 40 ribu nama perorangan tapi? ini nama PT nama PT? nama PT keuntungannya kalau beli nama PT gak kena progresif ya bro? betul di Bandung udah berlaku progresif belum sih? berlaku sih udah berlaku juga? tapi kalau nama PT ini masih aman kalau nama PT jadi aman ya? iya gitu dan enaknya kalau nama PT biasanya perpanjang STNK-nya pun masih mudah ya? masih iya masih gampang masih boleh dipinjemin ya? iya gitu karena dia juga gak ada beban karena gak ada progresif ya? betul 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 ini platnya wilayahnya mana nih bro? ini Bandung kota juga Bandung kota juga ya? iya betul buka harganya yang paling penting bro? 300 jutaan 300 jutaan nego ya? iya betul cuman nama PT luarnya masih orisinil dalemnya udah pake kulit ya? betul jadi nilai tambah karena kurang lebih jok kulit itu harganya hampir sekitar 7 jutaan betul ya? siap kita cek mobil yang di belakang ada apa ya bro? boleh-boleh ini di belakang ada Velfire 2009 oke ATPM punya? tipe Z dia premium sound oh premium sound berarti importer umum ya? iya betul bukan ATPM ya? bukan-bukan cuman ini modifikasi velg kayaknya udah modifikasi bro? velg udah diganti pake ring 19 terus ya si apa head unitnya juga udah diganti yang Android oke kemudian sound system itu kalau dijumlain ya totalnya 40 jutaan lah 40 jutaan? iya itu modifikasi atau memang standar bawaan? standar bawaan ya standar bawaan tapi kalau dijumlahin harganya 40 jutaan ya tahun berapa nih bro? ini 2009 2009 kondisi kilometer berapa bro? kondisi kilometer ini 87 ribu 87 ribu? iya nama perorangan tapi? ini perorangan nama perorangan ya? perorangan tangan pertama tangan pertama dari baru? iya wilayah mana nih bro? ini Jakarta Jakarta ya? iya wilayah Jakarta dia pajaknya berapa sih? kurang lebih mobil beginian? kurang lebih berapa ini? 10 jutaan kayaknya ya? iya kayaknya 10 jutaan kayaknya antara 8 sampai 10 sih kalau mobil tahun 2011 ya? iya iya karena kalau yang 2015 ke atas baru hampir 10 jutaan tuh ini buka harganya berapa kalau yang kayak gini? ini harganya di 300 jutaan juga 300 jutaan ya? 300 jutaan tangan pertama dari baru ya? betul tapi ini masih bisa nego ya? masih bisa nego masih bisa nego dan kalau kalian yang tertarik datang langsung ke mobil second Bandung ya? tapi mengenai mobilnya masih ada atau enggak kalian konfirmasi dulu ke bagian penjualan dari mobil second Bandung ya bro ya? iya kita main lagi ke mobil yang sebelahnya nih bro ini ada apa nih bro? ini sama VW Tiguan juga oke ini yang warna hitam tahun 2018 sama kayak yang abu tadi mobil pertama oke cuma lebih muda ini ya? eh sama tahun ya? sama tahun ya? oke kondisi kilometer? kilometer ini di 13 ribu 13 ribu? iya kilometer masih rendah banget tapi kondisi lainnya orisinil semua? semua orisinil full orisinil ya? berada ruban ya betul full orisinil buka harganya berapa? sama juga? sama sama kayak yang tadi yang abu di 500 jutaan juga oh berarti sama 500 jutaan sama-sama tahun 2018 cuma secara kilometer ini tadi? lebih rendah ini ini 13 ribu lebih rendah ini ya? kalau yang abu tadi 15 ribu 15 ribu ya? oh beda 2 ribuan beda 2 ribuan lah beda 2 ribuan tapi beda pilihan warna ya? betul jadi kalau kalian yang datang ke mobil second Bandung ada dua pilihan mobil VW Tiguan ya? iya ada warna abu-abu ada warna hitam ya? iya nah itu balik lagi ke selera kalian ya bro ya? betul siap kita cek mobil yang selanjutnya nih bro nah ini ada Mercedes-Benz nih bro Mercedes-Benz apa nih bro? ini Mercedes-Benz C240 tipe Sport tahun 2005 oke kondisi gimana nih bro? kondisi semua full ori hanya saja di bagian velg yang udah diganti oh bagian velg kan diganti ring berapa nih? velgnya ini dia pakai ring ? pakai ring 17 pakai ring 17 ya? iya standarnya berapa? 16 berarti ya? 16 iya standarnya 16 ya dalam ada gantian nggak bro? dalam nggak ada masih ori bawaan pabriknya ini masih bawaan pabrik ya? luar juga hanya ganti velg aja berarti ya? iya ganti velg aja warna hitam warna hitam nama perorangan? nama perorangan nama perorangan ini kilometer berapa nih bro? ini kilometer di kilometer dia di 53.000 miles ya? 53.000 miles ya? kalau ke kilometer kurang lebih 80.000an lah 80.000an ya? buka harganya berapa yang kayak beginian bro? ini buka di 100 jutaan lah 100 jutaan ya? iya tapi masih bisa nego juga ya? masih bisa nego masih bisa nego tapi mobil ini tangan pertama berarti? ini ya tangan pertama tangan pertama ya? tapi mobil udah siap jalan ya bro ya? udah siap jalan kita disini kan ada pengecekan dari scan juga oke itu semua mobil yang masuk kesini pasti kita scan oke dilihat dulu itu di apa pokoknya dicek di inspeksi dulu lah ya? iya pokoknya gitu di inspeksi dulu begitu dulu keluarin ke customer udah mobil udah siap jalan ya? wilayah mana nih bro? ini Jakarta juga Jakarta juga ya? oh iya Jakarta ini cuma kondisinya pilih nomor ya? iya betul pajaknya bulan 8 tapi terima panjang ya? lagi diurusin lagi diurus ya? lagi diurusin estimasi pajak berapa sih beginian? yang ini kurang lebih 5 jutaan ya? 5 jutaan ya? oh masih oke lah ya untuk orang-orang mobil kayak gini sih biasanya orang-orang jatohnya udah hobi ya bro ya? iya betul jadi udah gak ngitung-ngitung pajak bener kita mepet lagi nih bro ini ada mobil apa nih bro? ini mobil DFSK oh ini produk baru nih yang masuk di Indonesia ya? ini tahun 2019 2019 yang tipe apa nih bro? ini luxury tipe paling tinggi luxury berarti pemain paling tinggi di kelasnya DFSK ya? iya betulnya yang Glory 560 Glory 560 yang I bukan sih? iya? yang 560i bukan? bukan luxury yang luxury ya? 560 luxury platnya plat Jakarta ya? plat Jakarta pajaknya bulan 8 iya terima panjang juga? terima panjang oh ini Jakarta Timur ya? iya Jakarta Timur platnya ganjil KM saat jual berapa nih bro? kilometer ini super rendah 4000 4000? 4000 wah ini emang gak pernah dipakai ya? gak pernah dipakai setahun 4000 ya? iya jadi kemarin juga ada yang nanya historinya kenapa mobil ini ya kehitungnya baru ya 2019 kilometer 4000 historinya jadi si mobil ini tuh si bos punya keponakan dia sales sales di DFSK dia untuk bantu penjualan dibeli gitu si mobil ini oh gitu? iya hanya sebatas itu gitu ya? jadi ya sekarang nongkrong disini untuk dijual lagi gitu oke makanya kilometernya 4000 ya? nah cuman buat orang Bandung ini kan kalau harga mobil Jakarta sama Bandung pasti barunya kan agak selisih tuh ya? iya betul nah ini kalian bisa dapetin second tapi rasanya rasa baru ya bro? rasa baru betul rasa baru ini mainnya berapa harga nih bro? ini di 200 jutaan 200 jutaan? kecil lah 200 jutaan kecil 200 jutaan kecil ya? nah iya gitu nanti itu pun masih bisa nego ya? masih bisa nego terus kelebihannya si mobil ini masih ada garansi dari DFSK nya oh gitu? berapa lama lagi tuh bro? berarti 6 tahun lagi 6 tahun lagi? 6 tahun lagi itu semua ya DFSK emang ngasih ngasih apa? ngasih garansi yang cukup lumayan banyak ya untuk mobil ini oh berarti dari jasa sampai sperpat ya? iya betul sampai ke turbo-turbo nya DFSK masih ngasih ngasih ya? iya ini pokoknya masih garansi lah masih garansi dan semuanya berarti luar dalam masih full orisinil masih full orisinil aja full orisinil ya warna menarik lagi warna merah ya merah sekarang favorit ya warna merah kayak gini orang kalau ganti-ganti logo gini sih orang udah gak tau nih mobil apa sebenernya iya betul siap kita cek lagi bro yang mobil yang di belakang ada apa nih bro? ini ada Agia tahun 2014 GTRD wah ini mobil mobil paling receh yang ada disini lah ya bener-bener Agia apa nih bro? Agia GTRD manual tahun 2014 2014 berarti masih 1000 cc ya? iya yang 1000 cc masih 1000 cc cuman ini speknya tertinggi tapi manual manual kilometer saat jual? ini 40 ribu 40 ribu nama perorangan ya? nama perorangan untuk plat wilayah Bandung Bandung oh wilayah Bandung pajaknya bulan 8 tahun depan? iya tahun depan tahun depan ini warna putih ya? putih warna putih jualnya berapa nih kayak begini bro? ini buka di 90 jutaan 90 jutaan? kecil lah kecil lah ya ini mobil sih mobil irit buat orang-orang yang baru punya mobil pertama betul ini kalau dikreditin DP-DP sekarang udah bisa 20% lagi? 20 jutaan lah 20 jutaan ya? 20 jutaan tuh asumsi kreditnya berapa tuh bro? itu 4 tahun cicilannya di 2,an sekian lah masih di bawah 3 juta ya? iya di bawah 3 juta buat orang yang join income 10 juta buat punya mobil pertama sih ini masuk akal ya bro ya? ini dalam kayaknya jok udah diganti ya bro? jok di lapis kulit aja lapis kulit ini ya? iya oh agia udah pake jok kulit sih udah premium aja ya bro ya? iya udah pake ini ya siap jadi menambah penampilannya lebih oke lah menambah penampilan dan warnanya nih warna tergalong aman warna putih silver, hitam lah kalau agia ya? betul ya jualnya lagi juga masih gak babak pelur ya bro? betul ya dan kondisinya manual lagi perawatan masih gak apa terus si mobil juga masih mulus banget lah gak ada cacat gitu gak ada cacat ya? iya disini dijamin gak sih bro? mobil tuh gak bekas nabrak gak bekas banjir? semua dicek sih pasti kita detail banget lah mobil dicek ada bekas nabrak atau bekas banjir kita pasti ditolak lah oh pasti gak angkat ya? iya gitu kalau kilometer ada gulung-gulung tuh? gak kita sih gak pernah main makanya kenapa kita berani setiap mobil disini kalau konsumen yang mau ngecek ke bengkel resmi silahkan oh gitu? kalau kilometer udah dimainin kan pasti ketahuan tuh iya bener karena sebenernya tinggal hitung-hitungan aja misalnya terakhir servis bulan apa kilometer berapa terus kondisi saat jual sekarang kilometer berapa itu pasti udah keliatan aneh pasti iya betul siap kita lihat yang ini bro ini jualan juga nih? ini jualan juga ini apa nih bro? ini Mercedes-Benz SLK 300 tahun 2010 oke kondisinya gimana nih bro? ini full orient oke kondisi seger banget oke terus hard topnya buka tutup masih lancar oke aman ke elektrikan semua aman kaki-kaki masih nyaman gak ada masalah sama sekali gak ada masalah sama sekali ya? betul kilometernya berapa nih bro? kalau ini kilometer di 50.000 miles ya 50.000 miles berarti kalau kilometer 80.000 miles ya ini pajaknya bulan 5 bulan 5 ya surat-surat B ya? B B cuman ini kondisinya pilih nomor cuman tahun ini oh ini udah ganti ini kemarin lagi diurusin nih balik nama atau gimana? ya gak pake nomor ini lagi oh jadi pake plat Bandung plat B tetep tetep B tapi bukan nomor ini lagi oh gitu tapi platnya tetep plat B ya betul nah ini buka harganya berapa nih bro? ini di 500 jutaan juga 500 jutaan tangan pertama? ini tangan pertama dari baru tangan pertama dari baru warna-warna putih lagi ya dan ini ya satu pintu lagi ya betul mobil fuckboy lah fuckboy ya siap luar dalam gak ada gantian ya? gak ada ini masih originel masih originel ya? ini kita cek lagi nih mobil keluarga nih bro ini salah satu mobil yang cukup laku nih di bagian penjualan Nissan ya? betul ini Nissan apa nih bro? Nissan Levina X-Gear tapi dia yang 1.8 oh CC-nya yang 1800 biasanya kan yang 1.500 betul yang 1.800 ini yang Matic yang Matic dan juga ini yang 3 barisnya yang 3 baris ya? iya tahun berapa nih bro? ini 2013 2013 kilometer berapa nih bro? ini kilometer nontek dulu gak apa-apa bro iya dia kilometer di 107 ribu kilometer di 107 ribu ya tahun 2013 ya masih cengli lah ya masih oke lah 7 tahun pake lah ya ini platnya plat Bandung pajaknya bulan 7 itu terima panjang ya terima panjang ini sampai tahun depan ya iya betul ini buka harganya berapa bro? ini di 100 jutaan 100 jutaan masih kecil ya? iya masih bisa nego ya? masih bisa dan tahun 2013 masih bisa kredit ya? masih bisa karena limit kredit itu sampai tahun 2000? 2012 sih 2012 ya? 2012 terakhir berarti ini masih bisa hitungan kredit ya? harga 100 juta mirip-mirip sama si Agia punya ya? si Agia tadi ya nah tinggal pilih aja mau silikar atau mobil keluarga ya? betul ini ada disini ada di ini doang mobilnya atau ada lagi bro? ada di sebelah karena kita di mobil second itu bukan cuma jualan mobil aja oke kita punya untuk apa? detailing juga ya salon mobil juga kita punya ada tapi sebagian karena mobil disini gak muat kita taruh di sebelah oh buat nyetoknya gitu ya? ya gitu buat nyetoknya nah kita boleh lihat yang di sebelah bro? boleh yuk siap oke ini gak dijual ya bro? itu yang pakaian si bos pakaian si bos ya siap ini kita ada di sebelahnya lagi ini masih jadi satu kesatuan ya bro? masih jadi satu karena gini semua mobil yang masuk ke mobil second itu pasti kita salon dulu oh jadi contohnya kayak BMW F30 320i ini nih oke ini tahun berapa bro? ini tahun 2018 2018 ini tipenya tadi apa? F30 yang 320i oke yang di pesport oke ini kilometer saat jual berapa nih? untuk kilometer dia masih rendah di 13 ribu 13 ribu ya? 13 ribu miles ya? ya terus kemudian mobil ini masih ada garansi dari BMW-nya oh gitu? berapa lama tuh? kalau di BMW itu sampai 5 tahun ya? sampai 5 tahun ya? warna putih lagi ya? surat-surat Bandung pajaknya bulan 8 pasti hidup ya pokoknya? masih hidup ini mah sampai tahun depan pakai pasti hidup sampai tahun depan ini berarti kalau misalnya orang beli di mobil second udah pasti dapet salon gitu ya? udah pasti udah pasti mobil di salon jadi sebelum mobil keluar ya? iya betul sebelum mobil keluar udah dapet salon ini berapa harga ya bro? ini di 500 jutaan 500 jutaan? iya nama perorangan ya? nama perorangan karena kan kadang-kadang mobil BMW gini suka dipakai nama PT kan? iya kalau ini nama perorangan biar ngendari progresif atau apa kan? tapi ini nama perorangan ya? nama perorangan kondisi mobil ada gantian kan nih bro? gak ada ini masih standaran pabrikan ya? masih standaran pabrikan dan masih ada garansi garansi dari BMW yang langsung ya? iya siap kita cek yang sebelahnya nih bro oke wah ini karena salon jadi ada lampu-lampu gini ya bro? ini Pajero apa nih bro? Pajero Sport Dakar oke tahun? tahun 2014 2014 berarti ada pilihan Pajero ada SUV-nya ada Fortuner tadi ya? ada Fortuner betul ini 2014 ini 4x2? iya 4x2 4x2 platnya Bandung pajaknya bulan 2 sampai 2021 ya? iya betul sampai 2021 ini kilometer saat jual berapa nih? kilometer dia masih di 37 ribu kilometer 37 ribu? iya betul ini nama perorangan? perorangan ini luar dalam ada gantian kan? gak ada ini masih standaran full orisinil ya? full orisinil buka harganya berapa kayak begini? ini buka di 300 jutaan 300 jutaan masih bisa nego ya? masih bisa nego tinggal pilih sama Fortuner tadi sukanya yang mana ya? iya betul siap karena secara tahun kan sama ya? sama udah gitu sama-sama diesel juga sama-sama diesel ya? cuman yang tadi tuh dapet tipe yang tertinggi kalau yang ini yang tipe dakar juga dakar tertinggi juga ya? tertinggi juga ya dakar ya? dakar tertinggi juga cuman beda warna aja kalau tadi Fortuner putih ini hitam ya? tinggal dipilih aja kita cek yang belakang bro boleh ini ada beberapa mobil wah ini spesial kita mulai dari yang ini aja nih bro boleh boleh Jeep Rubicon Jeep apa nih bro? ini Jeep JK Wrangler oke Sahara Look oke yang Pentastar 3600 cc oke nah ini yang spesial ada mobil ini sudah full modifikasi oke dengan nilai jumlahnya kurang lebih di 250 jutaan itu untuk modifikasinya aja? iya betul oke apa aja yang diganti kurang lebih itu bro? ini banyak sih hampir semua ya mulai dari ini bumper oke udah ganti oke terus ini udah pasang ini ya untuk apa? untuk toing? iya untuk toing kemudian ini juga ganti oke si cup mesinnya oke ini ganti lampu semua ah hampir semua lah udah diganti banyak banget ya? iya kalau pengen tau spek jelasnya bisa nanti via ini aja lah via 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 atau dateng langsung ya? iya betul ini kalau seandainya orang luar daerah mau beli misalnya kayak Kalimantan Sumatra itu ada masalah gak sih bro? gak masalah kita kemarin juga banyak sih yang beli dari luar kota ya? dari luar daerah gitu ya? ya kita bisa di toing lah bisa di toing ya? nanti mengenai ekspedisi pengirimannya ya tinggal DM-DM-an aja ya? betul atau tinggal Whatsapp-an aja ya? ini tapi warna asli bro? ini warnanya warna asli warna asli warna putih ya? iya betul KM-nya berapa saat juang? di Rp35.000 Rp35.000 buka harganya berapa yang paling penting bro? ini di Rp800.000.000 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 dengan catatan modifikasinya hampir Rp250.000.000 betul ini kaki-kaki semua pelek hampir udah semualah di modif tapi surat-surat wilayah mana bro? kalau ini di plat B B satu angka oh B satu angka pajaknya bulan 8 ya? iya betul oh cuman nomornya masih aman nih bisa dipakai sampai 2023 ya? betul masih aman buka harganya tadi Rp800.000.000.000 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 ya? nama perorangan ya? nama perorangan nama perorangan siap tinggal dicek aja mobilnya ada di mobil second Bandung ada yang mau ditambahin gak mengenai mobil ini bro? kalau ini gak sih cuman ya memang kalau bisa dikelilingin lah mobilnya ini udah full modif banget sih udah full modif ya? iya jadi ini kan mobil yang pake mobil-mobil ini memang orang yang koleksi kalau enggak hobi ya bro? betul jadi kalau kalian yang nonton video ini terus temen-temen kalian ada yang butuh infonya silahkan di-share ke grup WhatsApp ke Facebook atau kemanapun biar orang tau ada mobil second jeep Wrangler di mobil second ya bro? betul terus kaki-kakinya ini udah full siap off-road siap off-road ya? ini dari shockbreaker segala macam ini udah ganti semua dia kan udah pasti 4x4 kan? iya udah aktif 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 4x4 ya? terus ada lampu ini juga lampu rigid ini ya buat kalau malam masuk ke hutan kan udah siap banget terang banget sih tiba-tiba? lampu tembak kayak begini siap kita coba ganti ke yang sebelahnya nih bro ini BMW lagi nih bro kalau tadi warna putih yang versi sedannya ini versi SUV lah jatuhnya betul ini BMW apa bro? BMW X1 tahun 2017 oke salah satu favorit nih X1 iya betul ini cukup SUV yang paling laku ya di kelas BMW ya? di kelasnya gitu oke ini tahun 2000? 2017 kilometernya berapa bro? ini kilometer masih di kilometer dia di 21 ribu 21 ribu ya? ini pajaknya bulan 12 tahun ini ya 12 tahun ini platnya Bandung punya ya bro? plat Bandung ya betul ini buka harganya berapa nih bro? ini di 500 jutaan perorangan ya? perorangan juga ini perorangan buka harganya 500 jutaan luar dalam ada gantian gak bro? enggak ini masih standaran bawaannya masih standar bawaan pabrik ya? iya betul warna putih tinggal dipilih tuh ada sedannya ada SUV-nya ya bro? iya betul tapi lumayan sering mobil second nih jual mobil kayak gini bro? iya sering sih untuk koleksinya banyak kayak gini ya? iya banyak dagangannya ya? banyaknya emang Eropa sih Eropa ya premium Eropa lah jatuhnya ya? betul siap boleh kita cek mobil yang selanjutnya ya bro? iya ini mobil pamungkas yang ada disini ya bro? terakhir nih ya? ini rare item banget oke ini apa nih bro? ini Jimny White 4x4 ya oke ini tahun 2017 oke dan infonya mobil ini hanya ada 88 unit di Indonesia hanya ada 88 unit di Indonesia? makanya ya harga secondnya jangan kaget lah oh gitu? begitu tau harga secondnya jauh lebih mahal dari harga barunya gitu kan? iya karena kalau mobil rare emang begitu mainannya ya bro? ini berapa emang? kalau estimasi mau jualnya berapa nih? ini kita buka harga di 500 jutaan 500 jutaan? tahun 2000? ini termasuk murah sih karena saya ngecek-ngecek di lain ada yang jual 650 ada yang jual 750 juta gitu oh gitu? di mobil second dikasih murah ya? betul 500 jutaan ya? iya betul daripada beli di tempat lain ya? bener ya? mobil ada gantian gak nih bro? ini ada di velg oke velg dia pake Jimny yang tahun 2020 oke Jimny terbaru ya? ya bannya udah ganti Toyo oke semuanya kemudian disini pake LED bar oke kemudian si alarmnya udah pake Clifford oke gitu udah itu aja sih modifannya gak dalam? dalam masih harus ini ya dalam masih harus ini ya warna asli ya? warna asli putih warna putih ya? betul ya KMnya berapa nih bro? ini kilometernya ini kilometernya berapa nih bro? kilometer rendah banget 4000 4000? iya betul kilometer 4000 tahun 2017? 2017 buka harga 500 jutaan betul kalau di tempat lain kurang lebih hampir 600 jutaan ya bro ya? iya siap ini kalian bisa dapetin mobil yang bener-bener super-super langka ya? iya betul buat kolektor langsung aja dateng ke mobil second Bandung ya bro ya? betul siap bro tadi kan kita ngomongin produk yang dijual di mobil second Bandung nih bro alasan orang harus beli di mobil second Bandung itu apa sih bro? alasannya pertama kita lebih ke mengutamakan orang-orang yang hobi kepada mobil Eropa ya? oke itu pertama jadi orang yang suka mobil Eropa gak usah bingung oke dateng aja ke mobil second oke betul kemudian yang poin lebihnya lagi oke di mobil second itu tiap mobil yang masuk kita cek dengan detail siap itu otomatis kondisi mobil pasti bener-bener oke banget lah oke karena kalau udah oke banget baru jual gitu ya? betul gitu siap terus free salon juga lagi? bener gitu ya udah di salon kemudian ya tempat showroomnya yang tidak anti mainstream ya? oke yang enak banget lah suasananya untuk siap nongkrong-nongkrong juga di showroomnya kayak apa ya? tempatnya kayak semi-semi bengkel tapi ternyata showroom gitu ya? betul tapi tempatnya bersih dan layak banget kalau orang mau dateng kesini terus area mau test drive-nya juga luas ya bro ya? iya betul karena ini kalau misalnya orang mau kesini keluar tolnya paling deket apa ya bro? tol ini ada Muhammad Toha sama buah batu Muhammad Toha sama buah batu ya? iya betul siapa tau kalian yang dari luar kota mau main ke mobil second Bandung ya? betul karena ada mobil langka nih di belakang kita nih ada mobil langka ada lagi gak bro yang mau ditambahin mengenai mobil second Bandung nih bro? nah mobil juga dijamin bukan bekas nabrak oke bukan bekas banjir oke dan juga kita nerima tuker tambah di mobil second sini oke apapun tuh ya? apapun sih apapun yang penting harga cocok ya bro? betul yang penting harga cocok ya jadi selain jual mereka mobil second ini bisa beli juga gitu ya? iya betul bisa tuker tambah bisa cash bisa kredit ya bro ya? dua-duanya bisa leasing apapun ya bro? leasing kita ada rekanan rekanan 6 ya? ada rekanan 6 ya? cukup banyak ya? iya lumayan nanti tinggal dipilih aja yang sesuai dengan kapasitas dari customer ya bro ya? betul mengenai simulasi kredit, hitung-hitungan atau info detailnya silahkan whatsapp ke pihak dari mobil second ya bro ya? oke nanti instagramnya saya taruh di deskripsi silahkan dikepoin mobil-mobil yang ada di mobil second Bandung ada yang merutamain lagi gak bro? cukup sih om cukup ya? siap nah nanti mungkin saya akan sering update mobil yang ada di mobil second Bandung kalau lagi mampir lagi boleh ya bro ya? siap boleh om kita bikin mobil second Bandung terkenal se-Indonesia ya bro ya? amin amin siap kalau kalian yang baru aja nonton channel youtube Harifadillah jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kasih komentar positif agar channel ini semakin berkembang dan jangan lupa bungkus mobil impian kalian di mobil second Bandung kalau kalian yang punya showroom ingin didatengin seperti mobil second Bandung silahkan DM Instagram Harifadillah atau whatsapp nomor Harifadillah saya taruh di kolom komentar sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya terima kasih ya mas ya sama-sama dadah-dadah mas thank you